Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pernah kebayangin gak membangun sebuah hunian yang nyaman dengan tampilan yang keren tapi gak butuh biaya yang besar oke, contohnya ada pada video kali ini inspirasi desain rumah kali ini tidak luas namun mampu mengakomodir kebutuhan primer sebuah hunian termasuk sirkulasi udara yang baik, tata ruang yang nyaman dan tata furniture yang simple sehingga memberikan kenyamanan yang maksimal meskipun ukuran rumahnya minimal oke, bagi yang mau menggunakan jasa kita boleh langsung aja order desain via Shopee linknya ada di deskripsi dan sebelum order, boleh tanya-tanya dulu ya boleh tanya dulu via WA WA-nya juga sudah ada di deskripsi juga dan bagi teman-teman yang mau request gratis boleh silahkan langsung aja tulis di komen siapa tahu salah satu dari kalian beruntung dan terpilih desain rumah mungil kali ini berukuran 4x8 meter untuk rumah indoknya dan 2x4 meter untuk area teras yang juga kita fungsikan sebagai area terima tamu oke, sekarang coba kita review dari exteriornya untuk konsep exterior pada hunian kali ini bergaya simple tiny house dengan poin fasad ada pada jendela depan yang kita kasih sebuah bingkai beton hal ini untuk menghadirkan kesan modern pada rumah mungil ini sedangkan untuk teras atapnya kita gunakan atap gavalum yang sedikit kita miringkan ke depan sedangkan pada sisi dinding samping terdapat beberapa garis tali air hal ini bertujuan agar pada sisi tersebut tidak terkesan kosong untuk ornamen tali air seperti ini harus tetap proporsional tidak boleh terlalu banyak karena justru akan mengurangi estetikanya sedangkan untuk atap rumah indok menggunakan atap di pemiring atau istilahnya atap panggang P bahannya kita pakai gavalum untuk posisi bangunan sengaja kita kasih jarak 1 meter di samping kiri dan belakang dari batas tanah hal ini untuk menghindari adanya talang pada rumah ini karena bahan penutup dindingnya adalah papan semen atau GRC bot meskipun lebih tahan terhadap air tapi sebaiknya kita juga meminimalisir adanya tampias pada dinding ini oke sekarang coba kita bergeser ke area teras dengan ukuran teras 2x4 meter sudah cukup difungsikan sebagai area terima tamu dan area nongkrong tentunya oke saya kira cukup untuk review exteriornya sekarang coba kita review interior dibalik pintu utama ini kita disambut oleh sebuah ruang keluarga yang di belakangnya kita posisikan sebuah area ruang makan agar lebih mudah dibahami mari kita simak dulu denahnya ya rumah ini berukuran 4x8 meter untuk rumah indonya dan 2x4 meter untuk terasnya yang juga kita fungsikan sebagai area ruang tamu kemudian area dalam terdapat ruang keluarga ruang makan, dapur, kamar mandi, kamar anak, dan kamar utama sekarang kita kembali berdiri di ruang tengah tepatnya di samping meja makan dan coba kita bergeser ke area ruang keluarga kemudian dari ruang keluarga ini kita menuju ke area dapur dan tepat di depan dapur ini kita posisikan sebuah kamar utama untuk kamar utama ini berukuran 2x3 meter di sini kita isi dengan 1 buah bed berukuran 160x2 meter dan 1 buah almari bagian sekarang dari ruang tengah coba kita menuju ke kamar mandi untuk kamar mandi ini kita isi dengan 1 buah closet dan 1 buah shower berikutnya dari area ruang keluarga ini kita menuju ke kamar anak untuk pintu kamar anak ini wajib pakai pintu geser sedangkan untuk menjaga privasi tentunya dikasih kelambu ya oke sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh